Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'adinahu ila yaumiddin amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bahagia rasanya hari ini kembali. Kita bertemu, dipertemukan oleh Allah SWT, karena semua berkat izinnya. Untuk melanjutkan kajian kita setelah pada sesi sebelumnya, kita off terlebih dahulu karena ada hal yang memang menuntut demikian. Karena itu layak untuk kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Terutama sehat kita, bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tentunya tidak bisa lepas dari peranan dan jasa besar pemimpin besar umat Islam, Nabi Muhammad SAW. Karena itu sebagai rasa terima kasih dan ungkapan cinta kita kepada beliau. Marilah senantiasa kita memanjatkan doa keberkahan. Semoga kita tercatat sebagai umat beliau yang layak mendapatkan syafaat di hari akhirat. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum lebih lanjut kita mengkaji ayat-ayat Qur'ani pada sesi hari ini. Marilah terlebih dahulu kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu-ibu sekalian. Ini dia yang akan kita kaji pada hari ini. Pelajaran kita adalah masih pada aspek mufrodat. Yang akan kita kaji pada pelajaran ini adalah memantapkan penguasaan mufrodat kita melalui kajian ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata yang sudah kita pelajari. Baik pada pelajaran ini khususnya, pelajaran ke-13, maupun berdasarkan kosa kata, berdasarkan mufrodat yang sudah pernah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Baik, dengan tetap nanti seperti biasa kita akan memanfaatkan pemahaman kita tentang ciri khusus bahasa Arab, kemudian makna, bentuk, posisi kata di dalam kalimat, serta keindahan dan kedalaman maknanya. Baik. Ada beberapa ayat yang akan kita kaji. Untuk tahap pertama, ini ada tiga kutipan ayat yang akan kita kaji, dan ini akan menjadi landasan kita untuk memahami pelajaran kita, khususnya terkait dengan makna fasit, seperti yang pernah kita perkenalkan pada sesi-sesi sebelumnya. Baiklah, sebelum kita bisa lebih dalam mengkaji maknanya, mari kita baca terlebih dahulu surat Yunus 56, Al-Baqarah 28, dan Al-Baqarah 154. Baik, mari kita baca bersama-sama. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa yuhri wa yuhri wa yumidu wa ilaihi turja'un. Kaifatakuruna billahi wa purihum amwatan wa ahyafu. Thumma yumidukum, thumma yuhri wa yuhri wa ilaihi turja'un. Wa la takulu limay yukhtalu fi sabiilillahi amgad. Baik, itu dia ayat-ayat yang akan kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan target kita bisa tercapai. Pemahaman kita cepat dan berkualitas, kualitasnya meningkat. Kita awali dari ayat yang pertama, ibu-ibu sekalian, Yunus 56. Apa ada kata yang dianggap masih perlu kita diskusikan lebih dalam lagi? Atau mudah-mudahan harapan kita sudah bisa terpahami sehingga bisa langsung ke sesi berbagi pemahaman. Sudah, Pak. Ya, baik. Buk Fawzia. Buk Fawzia. Ya, Pak. Berikutnya nanti, Bu Sri Sumarsi. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, kepadanya kamu akan kembali. Kamu kembali. Ya, bagus. Apa sudah dipertimbangkan subjek, predikat, objek dalam bahasa Indonesia? Di perasaan ibu gimana? Di perasaan ibu gimana? Sudah kok belum gitu? Kayaknya cukup, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ibu-ibu yang lain mungkin ada? Ya, Pak. Silakan, Bu Sri Sumarsi. Silakan. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Kepadanya kalian dikembalikan. Ya, bagus. Ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Bu Fawzia tadi kembali. Sedangkan Bu Sri Sumarsi dikembalikan. Apa bedanya kembali dan dikembalikan? Ada taknya, Wilmudori. Amta karena jamaah jadi kalian. Ada domah berarti, domah di awal berarti bermana di. Jadi dikembalikan gitu. Iya, oke bagus ya. Oke, coba kita ulang lagi. Tadi mungkin ada jawaban lain untuk pertanyaan kita yang tadi. Apa bedanya antara kembali dan dikembalikan? Kalau dikembalikan, Bu. Dipulang apa, di? Dipulang. Ya, dikembalikan. Dipulang. Kembali, kembali aja. Iya, kembali-kembali aja. Baik. Coba, Ibu-ibu. Tidak ada yang membalikan. Oke, baik. Coba, Ibu-ibu, kalau kita pakai kata kuncinya aktif dan pasif. Coba gitu ya. Jadi kata kuncinya aktif dan pasif. Antara kata kembali dan dikembalikan itu, mana yang aktif dan mana yang pasif. Kembali, aktif, aktif, pasif. Iya, bagus. Jadi kembali aktif, dikembalikan pasif. Kembali aktif, dikembalikan itu pasif. Pasif. Lalu, di dalam ungkapan tersebut, apakah ada penciri makna pasif di situ? Ada. Ya, yang mana penciri makna pasifnya? Domah di awal. Domah di awal. Domah di awal. Di kasroh. Kasroh sebelum akhir. Kasroh sebelum akhir. Mana yang dimaksud kasroh sebelum akhir? Fathah. Oh, ini beda nih. Kasroh dan Fathah, 180 derajat bedanya kasroh dengan Fathah. Kalau kasroh ada, terlihat di Turjaun? Tidak ada. Tidak ada. Kalau Fathah ada, terlihat? Ada. Si huruf apa? Jim. Huruf Jim. Huruf Jim, bukan huruf Ja. Namanya huruf Jim. Jadi ada huruf Ta, Domah. Kemudian ada huruf Jim, Fathah. Oke, jadi itu bisa menandakan makna pasif. Ya, kalau kita ingat-ingat ya, ibu-ibu sekalian, dalam bahasa Arab, untuk mana pasif, apalagi penciri yang pernah kita temukan? U, A. Aduh, lupa lagi, lupa lagi sih. Kenapa? U dengan I, Pak. Tapi di... U, I. U, U. U di awal. U di sebelum akhir. Ia, baik. Baik, apalagi penciri pasif yang pernah kita pelajari. Yang makna pasif itu kan ditandai dengan ada awalan di, ya, di awalnya. Ada yang lagi teringat? Lupa? Bagus. Ini adalah pencuri masuk kita untuk mengingatkan kita di awal-awal justru, ya, di awal-awal pelajaran kita justru yang makna pasif yang ditandai dengan awalan di, atau kadang-kadang ter itu, itu kita pahami ketika ada di awal kata huruf mim, dan ada wau sebelum akhir. Oh, maudi. Ah, iya, betul. Itu dia yang dulu-dulu, ya. Sehingga kita kalau mengatakan doa yang diterima, apa istilahnya? Doa yang? Dijabah. Bukan, kalau ijabah enggak masuk tadi itu. Mim di awal, wau sebelum akhir. Mim di awal, wau sebelum akhir. Apa? Doa yang diterima? Mim di awal, wau sebelum akhir. Doa yang diterima, doa yang di makbul. Iya, betul. Itu dia yang ada dalam pikiran kita. Doa, makbul. Doa, makbul. Maka kita, kan, ini bagian dari doa juga. Supaya orang yang sudah meninggal dunia, orang yang meninggal dunia, kita berdoa, supaya semoga yang bersangkutan dirahmati oleh Allah. Maka kita sebut apa gelarnya? Yang meninggal dunia. Almarhum. Iya, almarhum. Almarhum atau almarhumah. Semoga, ketika dikebut namanya, semoga itu ada doa di hati kita. Semoga yang disebut namanya, atau yang kita niatkan, itu dirahmati oleh Allah. Disayangi oleh Allah. Ada lagi kata lain yang ibu-ibu ingat? Yang mim di awal, wow, sebelum akhir. Orang yang dipimpin sholat namanya? Makmum. Orang yang ditinggalkan rokaatnya oleh teman-temannya, kalau jamaah namanya? Masbuk. Iya, itu dia. Beberapa contoh. Jadi kita punya tiga ini. Kita punya tiga yang teringat. Yang pertama itu dari urutan sejarahnya. Ada mim di awal, ada wawu sebelum akhir. Kemudian yang kedua, ada u di awal, kemudian ada kasroh sebelum akhir. Kemudian yang ketiga, ada u di awal, ada fathah sebelum akhir. Ada satu lagi nih, kalau mungkin ada yang masih ingat nih. Yang kaitannya dengan posisi kata di dalam kalimat. Ada yang ingat? Masih ingat dulu kita biasanya mancingnya dengan contoh bola dulu. ada yang ingat? Enggak. Oke baik, coba. Sekarang saya buat kalimat ya. Saya buat kalimat. Kalimatnya kalimat aktif. Kalimat-kalimat aktif. Coba ibu-ibu ubah. Ini bahasa Indonesia ini sehingga tidak perlu, tidak membutuhkan syarat yang berat. Ini bahasa Indonesia ini. Saya akan membuat kalimat dalam bahasa Indonesia. Ini kalimat aktif. Bantu saya untuk mengubahnya menjadi pasif. Apa? Kita ambil contoh. Siapa yang hobinya membaca? Saya. Ya, Ibu Sri ya. Ibu Sri aja singkatnya. Ibu Sri membaca buku. Mana subjeknya? Saya. Ibu Sri. Ibu Sri. Mana predikatnya? Membaca. Membaca. Mana objeknya? Buku. Nah, coba sekarang. Kalau itu menjadi kalimat pasif, bagaimana jadinya? Buku dibaca, Ibu Sri. Iya. Buku dibaca, Ibu Sri. Di kalimat saya, objeknya ada di sebelah mana? Di depan apa di belakang? Di depan. Objeknya di belakang. Ibu Sri membaca buku. Iya. Subjeknya di depan. Di depan. Objeknya di mana? Di depan apa di belakang? Di belakang. Di belakang. Ketika berubah menjadi pasif, objeknya tadi diletakkan di mana? Di depan. Di depan. Jadi itu juga nanti akan kita temukan, atau pernah kita temukan di dalam bahasa Arab. Bermakna pasif itu bukan karena yang pertama tadi, Ma, Mim, dan Wau. Bukan juga karena UI, bukan juga karena UA. Tetapi bisa jadi karena faktor yang tadi ini, yang terakhir. Yaitu objek disebutkan lebih dahulu dibandingkan subjeknya. Objek disebut terlebih dahulu dibandingkan dengan subjeknya. Baik. Jadi itu diskusi kita yang pertama. Jadi coba kita lihat berikutnya. Kita coba lihat berikutnya. Ibu-ibu, kalau kita mengatakan subjek, istilah lainnya apa? Pelaku. Iya, bagus. Kalau kita mengatakan subjek atau pelaku dalam bahasa Indonesia, itu dalam bahasa Arab dekat dengan apa? Dekat dengan ilmu apa? Kaitannya dengan apa? Kalau kita bicara tentang subjek atau pelaku dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab dekat dengan ilmu kita terkait dengan apa? Masih dalam batas usia belajar kita yang baru beberapa saat saja. Nanti akan sampai ke sana, insyaAllah. Sabar ya. Berkaitan dengan apa? Subjek atau pelaku kalau dalam ilmu kita? Baik, kalau diupak, kita ingatkan kembali ya. Berkaitan erat dengan domir. Dengan apa? Domir. Domir. Domir, gitu. Kata ganti, Pak. Domir, itu bahasa Arabnya domir, gitu ya. Bahasa Arabnya domir, bahasa Indonesia-nya seperti kata ganti. Nah, karena itu adalah kita beberapa saat ya pernah mengatakan, atau ada juga yang masih mengatakan, domir itu gimana, gitu. Menjelaskan domir, dijelaskan dengan cara sederhana, domir itu adalah kata ganti pelaku, katanya. Apa? Kata ganti pelaku. Iya, gitu. Domir itu kata ganti pelaku. Walaupun saya tidak biasa menggunakan istilah itu, karena ternyata domir itu kan juga ada beberapa ya. Ada beberapa yang mudah-mudahan ingat ya. Walaupun lupa, nanti kita ingatkan kembali. Bahwa domir itu berkaitan erat dengan subjek atau pelaku. Jadi ketika kita menyadari ya, ketika kita menyadari, di dalam sebuah kalimat itu ada domir atau ada penanda domir, maka kita kemudian menyesuaikan diri bahwa itu bakal menjadi subjek atau pelaku. Sehingga di dalam penataannya, peletakannya di dalam kalimat, dalam bahasa Indonesia biasanya subjek atau domir, itu domir atau tadi subjek atau pelakunya, disebut terlebih dahulu. Baru kemudian predikat, baru kemudian keterangan. Nah, coba, ini coba terakhir ya. Ini kalau misalnya sudah tertangkap idenya, coba diungkapkan, tetapi kalau tidak nanti saya bantu untuk memperjelas apa yang kita maksud dengan domir subjek pelaku. Silakan, untuk Yunus 56, siapa lagi yang akan berbagi pemahaman, kalau ada yang baru dibandingkan dengan yang tadi Bu Fauziah dan Bu Sri Sumarsi sudah ungkapkan. Silakan. Baik, kalau tidak ada mari kita lihat ya. Huwa yuhyi wa yumit, apa tadi maknanya? Dia yang menghidupkan. Dia yang menghidupkan. Yang menghidupkan. Dan mematikan. Dan mematikan. Walaupun itu, dari mana yang-nya sebenarnya? Tambahan. Oh, itu biar enak saja ya. Iya. Pak, yang itu biar terasa enak ya. Iya, Pak. Iya, bagus. Si baratnya kan kita ini bagi orang-orang tertentu. Makan apapun juga, tetap ada bon cabenya. Pak, Ajinomoto, Pak. Biar enak, Pak. Kan ini kan biar pedas nih ceritanya. Kalau ini mau biar pedas. Nah, coba kita lihat ya. Buah yuhyi. Yuhyi bentuk berapa? Bentuk dua. Iya. Jadi ada makna apa di situ? Iya. Sedang. Apalagi? Akan. Apalagi? Biasa. Apalagi yang cocok kira-kira? Iya, sedang akan. Apa, Bu Mimi? Biasa. Biasa. Iya, boleh. Gitu ya. Jadi kalau apa gitu? Dia senantiasa menghidupkan dan mematikan. Jadi boleh ya, gitu tadi kita tidak menggunakan yang boleh kan. Karena memang tidak, apa namanya, tidak secara langsung di situ bisa dipahami ada yang bermakna iya. Akan bagus itu. Huwa yuhyi wa yumin. Berikutnya. Wa ilaihi turja'un. Gitu ya. Wa ilaihi turja'un. Di situ ada berapa domir yang dikenali? Dua. Ada dua? Iya. Yang pertama apa? Hi. Iya, bagus. Yang kedua apa? Tak. Tak itu domir apa penanda domir? Domir. Domir apa penanda domir? Penanda domir. Menandakan apa? Domir apa? Antah. Iya. Itu tunggal apa jama'at? Jama'at. Jadi menandakan apa? Kalian. Kalian. Jadi domirnya adalah? Kalian. Kalian itu kata ganti ya. Jadi domirnya adalah? Tuk. Domirnya adalah? Antah. Antah. Antum. Domirnya adalah? Antum. Antum. Antum turja'un. Jadi ada dua domir di situ. Ada hi. Gitu ya. Ada hi yang pertama. Kemudian antum yang kedua. Iya. Oke, bagus. Nah sekarang dari dua domir tersebut ya. Dari dua domir tersebut. Mana yang menunjukkan pelaku? Apakah hi, dia, ataukah antum kalian? Kalian. Kalian yang kembalikan. Antum kembali kepadanya. Yang mana? Kalian yang dikembalikan. Kalau itu yang dianggap ya dirasa dipahami sebagai subjek ya. Sebagai subjek. Dipahami sebagai pelaku maka munculkanlah dia. Maaf. Munculkanlah kaliannya lebih dahulu daripada dianya gitu. Dan kalian dikembalikan kepadanya. Dan kalian kembalikan kepadanya. Enggak. Tadi sudah kita diskusikan. Bu Koziah jangan pakai kembali lagi. Tadi sudah kita diskusikan bahwa itu penanda pasif di situ. Jadinya apa? Kalian dikembalikan kepadanya. Iya. Gitu ya. Ada makna demikian. Kalian dikembalikan. Yang bermakna dikembalikan yang mana? Turja'un. Bentuk berapa? Sehingga bisa muncul makna apa? Pasif. Ingat bentuk dua. Ingat bentuk dua. Bentuk pasif itu bisa di satu, bisa di dua. Makna bentuk dua apa? Tadi sudah kita ungkap tadi. Akan dikembalikan. Bagus. Jadi. Wa'ilah ihitur ja'un. Bisa bermakna. Akan dikembalikan. Subjeknya. Jangan lupa. Pelakunya. Depan dulu. Kalian. Akan dikembalikan. Kepadanya. Iya. Bagus. Gitu. Satu lagi nih. Satu lagi nih. Kalau ada yang ingat nih. Jadi di dalam urutan kalimat yang muncul, di dalam ayat tersebut, mana yang lebih dahulu disebutkan? Antara subjek ataukah keterangan? Yang di dalam ayat, mana yang lebih dahulu dimunculkan? Apakah subjek ataukah keterangan? Subjek. 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 Mana subjeknya di? Dipahami di mana subjeknya? Kepadanya. Subjeknya dipahami dari mana tadi subjeknya? Umir. Iya. Dari ungkapan apa tadi dipahami? Subjeknya. Turjaun. Lalu keterangannya dari ungkapan yang mana? Ilaihi. Kalau begitu mana yang lebih dahulu muncul? Keterangan apa subjek? Subjek. Turjaun. Justru kalau dari Arab, maka di dalam tulisan Arabnya yang lebih dahulu muncul adalah keterangannya. Wa ilaihi. Turjaun. Wa ilaihi-nya muncul duluan, keterangannya muncul duluan, baru dimunculkan turjaun. Bisa diikuti? Bisa? Bisa, Pak. Ya, baik. Nah, baru ini kita akan mengantarkan kita kepada poinnya. Target kita apa? Kalau dalam bahasa Arab, ada posisi yang biasanya di depan tetapi ditaruh di belakang, ada yang biasanya di belakang ditaruh di depan, bisa melahirkan makna apa? Ketukar ya, Pak. Bisa melahirkan makna apa? Hanya bisa, Pak. Bisa melahirkan makna apa? Ketukar. Ada yang ingat, melahirkan makna apa? Tanya. Tanya. Melahirkan makna apa, ada yang ingat? Terima kasih, Pak. Baik, diingatkan. Melahirkan makna penegasan. Penegasan. Ya, melahirkan makna penegasan. Barulah kemudian, tadi kita pakai jawaban Bu Sri Lestari. Kira-kira untuk menegaskan kita bisa pakai ungkapan apa? Kita bisa pakai ungkapan hanya. Jadi, kalau kita rangkai beberapa ilmu tadi menjadi satu, akan melahirkan makna apa? Kira-kira. Hanya kepadanya. Hanya kepadanya, kalian dikembalikan. Jangan masuk, ininya jangan terlalu bolong. Jangan terlalu banyak ini. Tadi sudah ditambal. Ini bolong lagi. Ada yang ditambal lagi, yang hama bolong lagi. Ayo, diingat-ingat. Hanya kepadanya. Ingat ya, subjek dulu ya. Jadi, ada dua ilmunya di situ. Subjek disebutkan dulu, tapi jangan lupa ada penegasan. Hanya yang menghidupkan dan mematikan, hanya kepadanya, kalian dikembalikan. Coba kalau Bu Mimik. Kalian dikembalikan. Kalian dikembalikan hanya kepadanya. Iya, oke. Itu lebih mewakili dua hal yang tadi. Jadi, kalian yang muncul lebih dahulu, tetapi di dalam kalimat itu ada makna hanya. Kalau ikut yang tadi Bu Sri Lestari usulkan, hanya kepadanya itu muncul penegasan. Tetapi, subjeknya lebih dahulu daripada keterangan tidak muncul di situ. Bisa diikuti? Iya. Tetapi, sekali lagi ini, kita tidak bicara soal salah benar. Kita tidak bicara soal salah benar. Tetapi, kita ingin menggunakan ilmu pengetahuan menjadi keterampilan. Jadi, nanti jangan disalahkan kalau ada orang yang mengatakan. Dan kepadanya, kalian kembali. Boleh, kan? Berkata begitu. Cuman, kan tidak pakai ilmu pasif kalau berkata begitu. Jangan disalahkan juga. Dan kepadanya, kalian dikembalikan. Boleh. Tetapi, tidak menunjukkan bahwa kalimat bahasa Indonesia subjek, predikat, objek keterangan. Jadi, boleh juga mengatakan. Dan, kalian dikembalikan kepadanya. Boleh. Cuman, tidak muncul di situ pemahaman akan adanya penegasan. Oke, kalau begitu. Dan, hanya kepadanya kalian dikembalikan. Boleh. Penegasannya muncul. Cuman, subjek, predikat, kemudian keterangan tidak muncul. Jadi, kita ambil posisi begitu ya, Ibu-Ibu. Supaya tidak ada yang merasa ujian. Tidak dapat ujian. Ini pemahaman saya tidak diapresiasi. Pemahaman saya disalahkan. Pemahaman saya tidak benar. Tidak. Bukan begitu. Semua bisa kita posisikan di dalam diskusi kita. Baik. Itu dia, Ibu. Ibu sekalian untuk huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke Al-Baqarah 28, ayat berikutnya. Jadinya gimana, Pak? Semua sudah jadi tadi. Semua sudah jadi. Mau yang mana-mana saja, boleh. Mau yang mana-mana saja, boleh. Tetapi, yang kita usahakan adalah, Tadi, penegasannya muncul. Kemudian, menyebutkan subjek lebih dahulu daripada keterangannya juga muncul. Itu yang kita latihkan tadi. Tetapi, jadi yang mana itu? Ya, tinggal dipilih yang tadi. Yang mana, kira-kira? Ibu bisa memutuskan yang mana, kira-kira subjeknya muncul duluan dan ada penegasan? Sudah bisa belum, Bu Sri Lestari? Oh, ini dia ungkapan yang menunjukkan bahwa di sini ada penegasan dan subjeknya sudah muncul duluan. Dia yang menghidupkan dan mematikan, hanya kepadanya lah, kalian dikembalikan. Bukan itu. Kalau itu, Ma. Kalau itu, nggak muncul subjeknya duluan. Kalau yang Ibu punya tadi itu, subjeknya nggak muncul duluan. Karena kan, tadi diskusi kita subjeknya kalian. Jadi, kaliannya muncul daripada, lebih dahulu daripada dia, Bu. Coba, Bu Mimi tadi kayaknya yang sudah, yang bisa sampai ke situ tadi. Coba. Kalian dikembalikan hanya kepadanya? Iya, baik. Bu Sri Lestari dengar? Kalian akan dikembalikan kepadanya? Nggak ada penegasannya kalau begitu. Hanya kepadanya. Hanya kepadanya. Iya, baik. Baik, terima kasih, Pak. Silakan, Ibu. Ibu sekalian untuk Al-Baqarah 28. Kalau ada yang belum terpahami, silakan disampaikan untuk kita diskusikan terlebih dahulu. Ambu Atta, Pak. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada. Coba, Bu Sri Sumarsi. Mohon berkenan untuk mereview, membuka kembali, tanya tulmu produk kita, Bu. Iya, Pak. Iya, baik. Coba dibaca dari awal saja, gitu dulu. Apakah disitu terlihat kata yang ingin dipahami? Tanmiyatul Mufrodat, Bu. Tanmiyatul Mufrodat. Ada, kira-kira? Kalau belum ketemu, coba, Ibu, baca aja ya. Baca, jangan nggak usah buru-buru. Sabar, supaya benar. Baca Tanmiyatul Mufrodat yang nomor pertama. Silakan. Yang mana? Bagian itu ya. Yang mana, Pak? Nomor 21. Salaman 21. Tanmiyatul Mufrodat. Kalau kita kasih clue Tanmiyatul Mufrodat, Ibu ada ingat mau hendaknya kemana gitu kalau kita mengatakan Tanmiyatul Mufrodat? Nggak tahu. Oh, baik-baik. Kalau begitu tolong, Ibu, ini kita supaya nanti efisien. Ya, silakan. Silakan. Bagaimana kalian ingkar dengan Allah, dan kalian mati, maka kalian hidup. Kayaknya nggak enak ya? Bagus itu. Bagus itu. Tidak bisa merasakan enak dan tidak enak. Kayaknya enak, kurang garam nih. Kurang garam. Simecin, Bu. Simecin. Sedangkan kalian mati, maka kemudian kalian hidupkan. Gitu ya? Ya, oke. Bagus. Kita bagi menjadi dua saja ya. Kita bagi menjadi dua. Sehingga kita bisa lebih mendalaminya. Yang pertama dari ungkapan. Kayifatak furu nabilahi wakuntum amwa ta'un fa'ahyakum. Apa maknanya? Bagaimana kalian ingkar dengan Allah, sedangkan kalian mati, maka kalian dihidupkan. Eh, kemudian kalian dihidupkan. Oke, bagus. Mana yang bermakna, ya. Yang mana yang bermakna dihidupkan? Walahi wakuntum. Iya, bagus. Kalau kita mengatakan dihidupkan, apakah itu bermakna pasif? Enggak. Enggak, Pak Guru. Jadi, dihidupkan itu bukan pasif, ya? Oh, dihidupkan pasif. Iya, bagus. Dihidupkan itu pasif. Apa ada makna penanda bahwa di situ ada makna pasif? Enggak ada. Kita bisa ubah kalau begitu. Kita bisa ubah. Bagaimana jadinya? Maka kalian dihidupkan. Eh, maka kalian hidup. Kalian hidup. Kemudian, kemudian hidup. Kemudian kamu? Kalian hidup. Kalian hidup. Yang bermakna kalian hidup, yang mana? Kum. Kum, kalikum. Wahai yakum. Iya, iya. Wahai yakum. Apa maknanya? Maka kalian hidup. Maka kalian hidup. Jadi, ada berapa kata di situ? Ada tiga. Oke, bagus ya. Ada tiga ya. Kita bisa lebih detail lagi, kan? Kemudian untuk melihat itu. Yang pertama apa? Apa? Iya. Yang kedua? Akhir. Yang ketiga? Kum. Oke. Kita bisa fokus ya. Kita fokus, cicil satu per satu ya. Kita cicil satu per satu. Kita mulai dari makna fa. Kita mulai dari makna fa. Apa makna fa yang cocok? Kemudian. Kemudian. Oke, bagus ya. Fa bermakna kemudian. Kita catat ya. Nah, kemudian berikutnya. Ahya. Apa maknanya ahya? Hidup. Ini bentuk berapa kira-kira? Bentuk tiga ya. Oke, bagus ya. Apa penanda yang dipakai sehingga menduga itu bentuk tiga? Sukur di tengah. Itu ada berapa huruf yang ibu lihat? Tiga. Coba dilihat lagi lebih teliti. Empat. Kalau empat, apa ada tengah-tengahnya? Oh, enggak. Oke, cari. Duga lain, duga yang lain, duga yang lain. Ini bentuk kedua. Bentuk kedua. Bagus. Apa penandanya bahwa ini bentuk kedua? Setelah Hamzah, Sukun. Setelah Hamzah, Sukun. Ya. Itu ilmu. Oke, baik. Kalau gitu saya belum nyampe ya ilmunya begitu ya. Untuk menunjukkan bentuk dua setelah Hamzah, Sukun. Nah, kalau Yumi itu gimana? Yumi itu. Coba lihat. Yumi itu. Itu bentuk berapa? Itu, itu bentuk dua. Itu bentuk satu, Sukun. Eh, bentuk dua. Bentuk dua. Bentuk dua, baik. Nah, kalau Yumi itu bentuk dua, penandanya apa? Ya, di depan. Apa bedanya antara Yumi itu dengan Ahya? Kalau Yumi itu yang dilihat depannya. Kalau Ahya yang dilihat keduanya. Gimana itu membedakannya? Ini film Maudi, Ustaz ya. Ini film Maudi ini. Bentuk pertama ini, Pak Ahya pun. Bentuk pertama. Oke. Itu bentuk pertama, baik. Ahya bentuk pertama, gitu. Domirnya apa? Domirnya dua. Oke. Jadi kalau digabung artinya apa? Jadi kalau digabung, tadi kan dapat ya. Dapat bahwa hidup. Kemudian dapat lagi domirnya adalah hua, gitu ya. Berarti kalau digabung jadinya apa? Maka dia menghidupkan kalian. Loncatnya jauh banget. Loncatnya jauh banget, Ibu. Itu bukan soal benar-salah ya. Tapi Ibu loncatnya jauh, gitu. Kita baru selangkah dua langkah. Itu Ibu udah dapat. Gak apa-apa. Biar teman-teman yang lain juga bisa ikut ya. Recalling ilmunya. Ahya bentuk satu. Ahya bentuk satu. Ahya domirnya hua. Ahya domirnya hua. Kalau digabung jadinya, dia hidup. Itu ya, gabung itu. Kemudian dilihat lagi nih. Kemudian, Ahya bentuk satu awalnya huruf apa? Awalnya huruf Hamzah. Oke, bagus. Itu baru kita sekarang bisa ngejar Ibu yang terlalu cepat tadi. Kalau ada Hamzah di bentuk satu, kalau ada Hamzah di bentuk satu, itu menandakan makna apa? Makan. Makan. Makan, gitu ilmunya. Makan. Makan. Ahya, jadi maknanya? Makan. Dia telah menghidupkan kalian. Dia telah menghidupkan kalian. Atau dia menghidupkan kalian. Tetapi, mohon jangan pakai mata. Karena tadi kan fa'nya kan kemudian. Kaliannya belum muncul. Kaliannya kan belum muncul. Ibu udah loncatnya jauh. Itu. Kaliannya dari ungkapan kum. Jadi apa maknanya sekarang? Aku, dia, telah menghidupkan kalian. Ka'ifah. Bagaimana kalian ingat dengan Allah. Sedangkan kalian mati. Kemudian dia menghidupkan kalian. Iya, bagus. Wakuntum. Wakuntum, apa maknanya? Apa ya? Itu bentuk berapa? Wakuntum itu bentuk... Bentuk berapa, Bu Dewi? Bentuk empat. Satu, Pak. Satu, Pak Guru. Bentuk berapa? Satu. Iya, apa penanda yang terlihat di situ? Sehingga menduga bentuk satu. Kalau penandanya sih kayaknya enggak. Pakai feeling aja gitu ya? Pakai feeling. Baik, coba. Kalau Bu Mimik menduga bentuk satu di situ, apa penandanya? Tumnya di akhir. Apa? Tumnya di akhir. Iya, ada tum di akhir. Gitu, ya. Nah, berarti ada makna apa kalau begitu? Ini adalah bentuk satu. Gitu, ya. Ada makna apa? Berarti ini kan bentuk satu tadi dikenali. Berarti maknanya apa? Sesudah. Sudah. Sutah. Telah. Telah. Berarti kalau digabungkan dengan pemahaman sebelumnya? Dengan Allah setelah kali. Jangan terlalu banyak, Bu. Jangan terlalu banyak yang dipikirkan. Kita fokusnya di wakuntum. Ibu tadi sudah punya apa? Lalu ilmu barunya apa? Yang lama digabung dengan yang baru? Melahirkan apa? Begitu. Kalian telah mati? Kalian telah mati? Bentuk satu menandakan masa apa? Telah. Menandakan masa apa? Masa sudah berlalu? Iya. Berarti bahasa Indonesia kita bilang? Telah. Dulu. Oh, dulu. Iya, dulu. Iya. Dulu kalian. Coba kemudian tadi manfaatkan tadi hasil diskusi kita dengan Bu Sri Sumarsih yang bertanya tentang amuatan. Apa informasi yang tadi bisa kita ungkap kembali terkait dengan amuatan tadi? Orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati. Iya, betul. Itu adalah bentuk sifat tadi. Dan itu adalah bentuk jama. Bagaimana dari awal, Bu Dewi? Iya, yang menghidupkan dia. Coba dimanfaatkan tadi hasil diskusi kita. Ada yang bisa merangkung hasil diskusi kita menjadi sebuah pemahaman yang bisa kita dengarkan bersama-sama? Bagaimana kalian ingkar kepada Allah, sedangkan dulu kalian mati, lalu Allah menghidupkan kalian. Iya, oke. Bagus, bagus. Yang berikutnya. Siapa berikutnya? Dengan demikian, maka ini adalah akhir dari kajian kita. Walaupun ada beberapa bagian yang kita tidak sampai kepada sesi berbagi pemahaman, tapi kita optimis bahwa ibu-ibu semua sudah memahami, sudah mengerti ayat-ayat yang kita kaji pada bagian ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita dengan kaedah kebahasaan yang ada pada pelajaran yang ke-13 ini. Langsung itu Pak, berikan besok. Bagaimana Bu? Nanti langsung kaedah besoknya ya. Iya, karena ini untuk materi paca, lalu menerjemahkan kita anggap sudah selesai, sudah puntas. Karena ibu-ibu sudah memahaminya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah tidak ada pertanyaan terkait dengan materi ini. Ini, walaupun kita tidak sampai pada tahap berbagi pemahaman. Karena mungkin ada kendala ini dan itu. Hari ini pelajaran kita sampai pada pemahaman makna kata, pemahaman makna ayat, tetapi tidak tuntas di berbagi pemahaman. Itu ibu-ibu sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan materi berikutnya pada pertemuan kita yang akan datang. Baik, di akhir dari kebersamaan kita ini, marilah kita syukuri apa yang kita pelajari dengan hamdallah. Terima kasih, ibu-ibu, untuk partisipasi aktifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih, Pak.